Pembongkaran bangunan liar di depan kawasan Jakabaring Sport City Palembang diwarnai kericuhan Sempat terjadi saling dorong antara warga pendiri bangunan liar dengan satuan polisi Pamong Praja Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Kasat Pol PP Sumatera Selatan beserta jajarannya Langsung meninggalkan lokasi setelah merobohkan sebelah seunit bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan membongkar puluhan bangunan liar yang berada di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang Bangunan liar tersebut dibongkar hingga rata dengan tanah menggunakan alat seadanya oleh petugas Dalam pembongkaran Senin pagi, sempat diwarnai aksi saling dorong antara warga dengan petugas Warga tak terima bangunan yang telah didirikan selama puluhan tahun itu dibongkar paksa oleh Satuan Pol PP Sumatera Selatan Salah satu warga mengatakan, kalau dirinya merasa kecewa dengan atas pembongkaran ini Lantaran bangunan yang didirikan oleh warga itu sudah lama ditunggu saat tanah tersebut masih kondisi rawat dan hutan Dan tidak ada pemberitahuan terkait pembongkaran Pembongkaran ini kan tanpa ketahuan kami kan kami seharusnya ditata kalau tidak boleh dijualan di sana kan Tidak mungkin tidak dihancurkan punya saya Gitu kan Belum ada surat peringatan ini Pak Belum ada kita dapat Warung kita dihancurkan, kita cari uang ini masyarakat ini Seribu dua ribu kan Tumpah-tumpah dihancurkan punya saya Orang tua saya pingsan Apa yang seperti ini Kecewa kita punya dengan Bukan kecewa lagi Pak Kalau dia pengen bagus Pedagang tata dengan bagus Harapannya gimana Pak? Harapannya minta ganti rugi Pak punya saya Pak Warung kita beli, bukannya minta Beli kita warung kita Sementara itu Kasat Pol PP Sumatera Selatan menjelaskan Jika petugasnya terpaksa mundur atau meninggalkan lokasi karena menghindari hal yang tidak diinginkan Kasat juga menjelaskan jika gesekan antara petugas dengan warga Kerap kali terjadi di lokasi penggusuran Jadi selain daripada perendah Juga sesuai dengan surat keputusan Gubernur Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Ada kurang lebih 11 warung berobak permanen Di situ Kemudian ada satu rumah yang akan dibangun Permanen Kemudian satu unit bedeng Kurang lebih 4 atau 5 pintu Yang kita bongkar Yang di atas lahan milik Pemkot Sumatera Selatan Belum seluruhnya artinya Pak? Ya, karena kekuatan yang dibindik oleh Pol PP juga Kemudian dengan tim, kesibukan tim Yang sejauhnya hanya harus dilaksanakan ini tahun 2020 kan ini SK-nya Ya, karena COVID kemarin Ya, jadi kita tunda dan hari ini dilaksanakan Jadi secara bertahap Ya, banyak sekali aset-aset lahan milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Karena keterbatasan waktu dan tenaga Maka secara bertahap Kenapa kita prioritaskan di sana Ya, karena di situ adalah etalase Ya, adalah Pegerbangnya Aset Atau Pariwisata Potensi pariwisata Olahraga kita Yang sebentar lagi juga akan ada peralatan-peralatan tingkat Nasional maupun internasional Jadi kita tertibkan Jadi prinsipnya Kita tidak menghentikan Atau melarang mereka untuk berdagang Ya, yang jelas Boleh berdagang Boleh berusaha Bermata pencarian Tapi yang teratur Tertib Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV Mengabarkan